Tujuan Tufel bagi dosen atau namanya Tufel Training Tujuannya adalah yang sudah saya sebut tadi Pertama meningkatkan butuh sumber daya manusia Terusnya bagi dosen dalam hal ini untuk melanjutkan studi ke studi S3 Dalam hal melengkapi persenatan sebagai dosen Semua dosen sudah ada Terima kasih telah menonton 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 Kemudian Terima kasih telah menonton Terima kasih 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 mahasiswa pasca sarjana yang angka tahun 2012 dan sudah berjalan sementara berjalan dari tanggal 3 ya, dan pada akhir tanggal 12 nanti nah, ini juga sesebera mungkin kami akan laporkan kepada Bapak dengan kerempas juga maaf, pengembangan dan kerjasama sesuai dengan kesepakatan kita di tahun 2012 bahwa di tes kedua ini mereka digrafiskan memang benar tidak ada biaya, meskipun ada yang bertanya kepada kami pasti berbeda-beda misalnya kalau mendapatkan Rp449 sisa satu angka itu treatmentnya mungkin 3 hari nanti kami kirimkan jadwal pelaksanaan tersebut beserta biayanya untuk melakukan treatment yang berikutnya adalah dependen juga masih dengan pasca sarjana ini bahwa rejanya di tanggal 15 nanti kita adakan tes to follow lagi kepada mahasiswa baru pasca sarjana termasuk tes TPA kami ceritakan sedikit tentang TPA ini seperti kami bahas selamat yang kompetensi ekonomi waktu itu TPA yang sejak makan disini sudah hampir kali ketiga ini hanya untuk memfasilitasi Bapak Ibu ya melengkapi perseratan sertifikasi dosen dan berjalan akan tetapi khususnya untuk mahasiswa pasca sarjana ini sebenarnya sudah keluar dari infoksi kami sebenarnya kami sampaikan secara terbuka sehingga kami berharap kontribusi dari pimpinan pimpinan mungkin bisa bersama-sama seperti yang sudah kami rekenakan dengan Pak Waret bertemu dengan bagian pencenaan sehingga mungkin dibuat semacam tahap kedua atau tahap ketiga dari kedua pelatihan ini pelatihan AIS dan pelatihan TPA mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu hanya di video bisa kami sampaikan air selamat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ada di sini untuk mendengarkan dan memberikan pertimbangan-pertimbangan baik seluruh saya mengundang Ibu Mary ada yang terlupa tadi bahwa jumlah peserta kursus ini seharusnya 40 orang tetapi yang dikirim namanya dari permutas itu baru 33 orang bahwa mungkin ada teman-teman yang mempunyai kenalan di dua komputasi teman-teman dosen tapi tetap selalu membuka sepanjang masih tampilin kuota 40 jadi kalau ada yang dikirim namanya dan selamat datang saya belum sampaikan selalu warah-warnam ada disisit untuk peserta khusus dosen belum masuk masih seberpestasi untuk tes untuk prediksi juga itu tidak tertinggi dua berat oke ya saya ini orang yang paling bingung kalau Pak Uli suruh menyampaikan suatu ya soalnya udah berkali-kali ya maybe one suggestion for Tenggit Center kalau kursi yang 40 yang diundang 60 karena nanti pertemuan ketiga itu pasti kurang lima orang pertemuan sempat kurang lima supaya nanti at the end of the course jadi dapat 40 orang biasanya kalau 40 apa ya yang ikut ujian tukernya banyak 40 tapi yang kursus itu 20 15 ya jadi udah dari jaman dahulu kali ya Bu dari jaman yang di Center masih disama seperti itu budayanya jadi apa namanya jadi berpulang kegiatannya International Office juga biasanya dapat pelaporan hasil tapi kami gak bisa melakukan apapun juga kursus tetap gak mencapai 500 karena itu tadi kursusnya 3 kali tapi mungkin hadirnya bukan 3 kali 50 jam kalau kita lihat 50 jam tapi mungkin seminggu sekali atau malah cuma 3 minggu wadilnya tapi pas tukernya habis jadi mungkin apa namanya dari fakultas mungkin bahwa Pak Daetan harus memiliki dengan yang benar-benar ingin mencapai target dan improve Pak Daetan Inggrisnya terus sekarang kami mau sekalian informasikan ini ada Pak Daetan yang baru fresh terpulang dari Ho Chi Minh dalam inisiasi kerjasama dan ini yang inisiasi ini semua tentu harus kita isi Bapak Ibu selama korona waktu 2 tahun itu ada 11 MOU yang sudah ditandatangani oleh 4 dengan pihak universitas di luar negeri dan satu pun dari antaranya tidak kita biarkan tidur tanpa aktiviti kalau memang kita tidak bisa jamin aktiviti yang akan dilakukan maka MOU tidak ditandatangani nah kadang-kadang kami malah kesulitan mencari siapakah orang yang akan dikirim ke sini dari dikiti sendiri beasiswa luar negeri sampai sekarang belum ditutup biasanya sudah ditutup tetapi dikiti jadi membah pola sampai tertuluhi targetnya itu dibuka terus sampai nanti dia berangkat akhir Desember pun boleh yang penting anggaran 2013 digunakan kontraknya 2013 kira-kira begitu jadi sudah tahap seleksi untang paling akhir bahwa masih conditional offer conditional offer dalam artinya memang bahasa inggrisnya belum dikirim di tempat yang di tujuh itu sebenarnya kami sangat mengharapkan sekali Bapak Ibu mau menerima lower than 6.5 IELTS tapi kalau misalnya Bapak Ibu punya tukol itu 500 atau 490 harga-harga dikiti kasih bahasan 500 mungkin Jepang akan terima atau negara lainnya bukan English background meskipun dalam studi itu post-credit mereka menggunakan bahasa inggris harus dialihkan bekerja pangkutnya sulit juga karena sebenarnya teman-teman berpikir berarti harus belajar juga ketika masuk dalam satu negara kalau sebenarnya itu rusak menggunakan bahasa inggris jadi kami sangat segera kepolonya please come bintang untuk mewujudkan kursus IELTS ini ya memang di minggu pertama sampai minggu ketiga rame tapi begitu diberitakan harus membayar sekian tesnya itu mulai 10 orang ada data namanya exchange kemudian juga ada untuk dosen juga dosen hanya untuk dua negara saja UK dengan Jepang untuk student exchange kita akan sebarkan negara Asia dulu supaya lebih banyak yang bisa berangkat tetapi untuk yang student kali ini mohon maaf beberapa bekan yang lain yang tidak punya internasional kelas ini hanya untuk internasional kelas jadi agribisnis di panggung kemudian manajemen di ekonomi MIPA di FKIP yang lain belum ada kalau ada lagi satu lagi Sripil di Fakultas Teknik nah inilah yang akan kami terakhiri untuk diikutkan dalam student exchange ini dananya berasal dari dana BOPTN kurang lebih mungkin kita terakhirkan 10 sampai 12 mahasiswa ya karena negaranya hanya ASEAN dengan satu Asia Timur yaitu Jepang tapi semuanya dipersyaratkan bahwa kita akan memang 3 rombongan dipilihkan untuk menginisiasi kerjasama ini ke Manila ke Vietnam dan juga ke Thailand nah ini sekarang lebih sedang kami jalankan kami bodoh yang boyunya supaya mahasiswanya pada saat timur bulan Juli mereka harap tetap dari buat apa di sana kursusnya dari landing center luar biasa gak pernah berhenti tapi skor itu hanya skor saja tidak ada yang di dalam henti mudah-mudahan setelah pertemuan kali ini apa yang menjadi output benar-benar bisa membawa universitas kita sesuai dengan target daripada yang sudah di rencanakan terima kasih bahwa ibu saya kembali kepada pak terima kasih ibu meri kemudian telah tulis sambutan saya membuka acara pelajaran ini saya mengundang bapak wakil member bidang penguangan dan kerjasama progresor dan di bahagian CPSP kemudian sambutan dan sekolah di pembukaan selamat terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Dabarakatuh berhormat pagi dan salam sejahtera untuk negara semua yang saya hormati Bapak Direktur Bapak Sajang Tawang Universitas Tadu Laku Bapak Bapak Dekan Dekan Hinggungan Universitas Tadu Laku Ketua layanan atau Kepala Layanan Sintas Tadu Nov Kofis Ketua atau Kepala Dekan Sintas Terus Laku Ketua Pantia Pelaksana Khusus Para Peserta Serta Para Jurnalis Selalu Ong Jirian Saya Kormati Pada Kesempatan Ini Saya Menyitakan Permohonan Maaf Dari Dapak Rektor Pemukaan Pemukaan Acara Khusus Pada Pagi Hari Selungguan Dengan Kegiatan Khusus Yang Kita Baksanakan Pada Pagi Hari Ini Melupakan Suatu Kegiatan Sebenarnya Suatu Khabian Profit Saya Katakan Ibu Meri Termasuk Saya Tentunya Dan Sebenarnya Saya Dari Ibu Profit Itu adalah Alungi dari Balai Bahasa Meskipun Itu masih Balai Bahasa Di Bumi 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 Tapi Sebenarnya Kita Bumi Bumi Khusus Berlapanya Dengan Berikatan Daripada Tandu Jawab Dosen Itu Sudah Tidak Bisa Dielakan Lagi Bahasa Inggris Ini Berlapakan Suatu Hal Keduturan Yang Tama Kalau Saya Katakan Adalah Sudah Menjadi Kebutuhan Primer Bagi Semua Dosen Dalam Posisi Atau Status Keput Kalau Kita Lihat Daripada Peningkatan Profesi Dosen Dalam Hal Ini Sesuai Dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Dosen Itu Tertakan Bahwa Dosen Itu Adalah Sebagai Tenaga Pendidik Profesional Dan Sekaligus Ilmuwan Jadi Ini Merupakan Dua Yang Merlekat Kepada Kita Adalah Tenaga Pendidik Profesional Dan Sekaligus Ilmuwan Kedua Daripada Peran Ini Sebagai Tenaga Pemilik Dan Ilmuwan Itu Menuntut Kepada Suatu Hal Yang Disebut Kompetensi Dan Itu Saya Katakan Dalam Raka Pendidikan Pendidikan Akademik Muluk Lagi Dalam Masalah Jabatan Fungsional Kita Secara Soleh Tetapkan Menjadi Saja Dari Lektor Kolektor Kepala Soleh Tetapkan Harus Doktor Menjadi Kerobesar Harus Juga Publikasi Internasional Saya Katakan Lagi Akhir Tidak Ada Meruang Dan Perluang Buat Dosen Saat Ini Untuk Tidak Masuk Dalam Rana Permaksaan Bahasa Ini Belum Lagi Kalau kita Dengan Anjur Dari Bapak Diri Deksi Menunjukkan Semua Dosen Itu Supaya Aktif Melakukan Disiminasi Hasil Pemikiran Hasil Karya Hasil Penergian Bukan Hanya Untuk Masyarakat Di Indonesia Tetapi Itu Diharapkan Sampai Kepada Masyarakat 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 Lagi Lagi Semua Ini Adalah Menggunakan Keterampilan Dan Kemampuan Berbahasa Jadi Dari Semua Apa Yang Kita Katakan Mau Meningkat Golongan Mau Meningkat Genjang Pendidikan Mau Disertifikasi Semua Kita Dijerah Dengan Aturan Disebut Dengan Permasalahan Sehingga Kepada Adik Adik Saya Katakan Peserta Bahasa Inggris Yang Insyaallah Akan Ikuti Nanti Dalam Hal Meningkatkan Karir Itu Saya Katakan Semua Kita Mulai Saya Masih Ingat Di Binding Atau Di Kursus Balai Bahasa Ingat Pernyataan Kalau Kau Melihat Dunia Itu Pernyataan Kau Masyarakat Kau Harus Masuk Di Sana Dengan Tukul Di Ruangan Di Balai Bahasa Alhamdulillah Dengan Saya Katakan Tadi Modal Ketepunan Memang Tidak Bisa Hanya Ikut Pemukaan 2-3 Hari Tidak Nomor 2 bulan Nomor Lagi Dan Aktif Pada Saat Pujian Akhir Saya Yakin Bukan Itu Semua Untuk Proses Tidak Ada Insan Atau Dilaksanakan Atau Dicapai Dengan Cara Simpel Saya Katakan Pada kali ini Yang salah Motivasi Pada kali Sebenarnya Memotivasi Itu Adalah Datang Dari Diri Sendiri Tadi Sempat Disampaikan Oleh Kepala Bahasa Menyatakan Bahwa Biasanya Kalau Namanya Sudah Pelaksanaan Tukul Ada Kontribut Selam Disituman Saya Katakan Biasanya Andai Terkenal Pribadi Saya Saya Sebenarnya Berpikir Kenapa Ini Jadi Ketawa Salah Satu Tujuan Daripada Pemerintah Memberikan Namanya Insentif Dalam Bentuk Sertifikasi Adalah Dalam Rangka Peningkatan Untuk Pembelajaran Termasuk Kepada Dosen Dan Guru Itu Diberikan Lata Bahan Gadis Dengan Satu Kali Jadi Pokok Minimal Menurut Saya Bahkan Berkisar 3-5 Juta Banyak Mendaftar Berikan Kontribusi 2 Juta Atau 2 Pemaham Katanya Ada Langitawarah Setengah Itu Tidak Mereka Kontribusi Dimana Spirit Untuk Memajukan Diri Dimana Menanamkan Kepada Modal Awal Untuk Melayu Daripada Prestasi Bukan Prestasi Siapa Siapa Sebenarnya Terakhir Mempertanyakan Kepada Diri 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 Ini Barangkali Suara Hal Menurut Saya Harus Secapkan Dan Alhamdulillah Proses Bapak Diri Pemayang Di Sini Pemahas Bahasa Tahap-tahap Semacam itu Telah Divalui Dan Menurut Saya Saya Mengatakan Bagaimana Ditularkan Pemikiran Semacam ini Ditularkan Kepada Adik-adik Memperbaikan Suatu Spirit Untuk Bagaimana Mempersiapkan Dan Memang Melakukan Proses Semacam ini Kemudian Kita harus Berterima kasih Dari Bapak Hektur kita Yang luar biasa Petonya Melihat Semua Aspek Yang harus Dibangun Dan Disediakan Universitas Saya Masih Ingat Di tahun Pertama Beliau Yang Beliau Bangun Pikirkan Membangun Printing Center Sehingga Saya Beliau Dilantik Pada Februari Itu Tahun 2011 Menjalan Akhir Tahun Printing Center Ini Sudah Dibirikan Tergiasa Karena Ini memang Menibangun Membangun SDF Menibangun SDF Harus Beliau Sudah Pasti Menuju Kepada Datakan Beliau Datakan Kita Menuju Kepada Internasionalisasi Daripada Puntat Saya Katakan Dan Lampak Dari Apa Yang Beliau Bangun Saya Lihat Lalu kita Kemarin Tahun 2012 Keputusan Saya Dipercayakan Untuk Memfasilitasi Pelaksanaan Tes Untuk Recruitment Dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Beliau Dulu-dulu Alumni kita Direktur Dipanjung Kemudian Dan Dites Secara Terbuka Tapi Dua Tiga Tahun Terakhir Mereka Proaktif Mau Melakukan SD Universitas Dimana Alumni Yang Tau Setelah Data Disini Mulai Dari Start Sampai Menteri Terbesar Yang Saat Itu Terakhir Dikatakan Luta Besar Di Pas Menulia Fasilitas Kita Punya Malai Bahasa Tahun Lalu Dikatakan Dari Semua Universitas Yang Berhadap Penduni Dia Dikatakan Sudah Terlalu Lakuin Yang Terbaik Dalam Fasilitas Dan Pada Saat Dites Dia Berdikir Begini Mudah-mudahan Fasilitas Ini Ada Korrelasinya Dengan Rekrut Rupa-Rupanya Dari Dua Pol Yang Direkrut Ada Empat Orang Yang Dikategorikan Lulus Semua Aspek Mulai Psikologi Pemahaman Latar-Lakan Ilmu Dan Sobat Dikatakan Luar Biasa Ini Pasti Ada Kontribusi Daripada Penyiapan Istri Kita Ini Kemenku Hanya Mau Berderima Hanya Memberikan Korsi Satu Orang Untuk Direkrut Dari Untar Karena Kita Berikan Jatah Dari Tapi Dari Untar Tersedia Bukan Dari Bulan Dekuat Dekuat Semeranya Dari Ibu Mary Tapi Karena Beliau Tidak Sempat Saya Dengan Bersama Pak Setelah Itu Kami Mendiskusikan Apa Hasil Dicapai Oleh Dengit Senter Dan Beliau Saat Itu Kembali Setelah Memandu Universitas Tadalas Tadulato Sebagai Representasi Indonesia Barat Indonesia Timur Kemudian Andalas Sebagai Indonesia Barat Hasilnya Andalas Menyatakan Luar Biasa Seperti Katakan Antara Lahir Dan Bumi Antara Fasilitas Di Andalas Dengan Tadulato Dia Katakan Fasilitas Di Sana Itu Masih Dominasi Peralatan Tahun 70-an Kalau Kita Sudah Tahun 2012 Karena Kita Betul Betul Apa Namanya Istilah Spek Atau Apa Istilah Spek Awan Itu Apa Spesifikasi Susah Bukan dari Pertanya Luar Biasa Ini adalah Pengetua Ini Saya Katakan Siapa Lagi Menilai Kita Menilai Diri Sendiri Saya Katakan Kementerian Luar Negeri Memberikan Hal Yang Sangat Positif Dari Dikir Juga Menyatakan Hal Yang Positif Saya Juga Suatu Hal Yang Sangat Membangkakan Unum Lagi Sejumlah Yosei Tahmo Yosei Luar Negeri Itu Kemarin Anda Dari Belanda Yang Sebetulan Ke Fakultas Teknik 64 Ada Juga Dari Jepang Karena Hari Ini Pembiminya Pembiminya Pandangan Suastik Dia Bila Itu Mahasiswa Di Untat Dari Semua Yang Dalam Ruangan Itu Kau Berikan Kesempatan Untuk Bertanya Itu Luar Biasa Bingung Dia Karena Hampir Semua Angkatannya Sedangkan Waktu Menter Batas Ap Siapa Yang Dilayani Pertanya Apa Kira Teregam Luar Biasa Dalam Respon Dan Penguasaan Bahasa Inggris Dari Mahasiswa Kita Dia Katakan Dibanding Mahasiswa Saya Saya Terus Serat Mahasiswa Di Jepang Terutama Di Kelas Kami Itu Rata Rata Sangat Lemah Dalam Penguasaan Bahasa Bisa Katakan Apa Yang Dibangu Bapak Rektor Belum Lagi Upaya Untuk Ada Transform Menurut Saya Permitanya Saya Transform Mindset Dari Kita Sebagai Terutama Yang Memegang Dibinan Di Jajaran Rektoran Dan Dekanak Coba Lihat Tahun Lalu Lanjut Lagi Tahun Ini Kita Diwajibkan Untuk Ikut Semacam Kursus Presentasi Bahasa Inggris Itu Mau Jadi Rektor Sendiri Sampai Pemantuan Dekan Itu Dan Yang Menurut Saya Adalah Kalau Saya Rasakan Waktu Pemantuan Pertama Kali Itu Setiap Kali Membelanja Itu Belum Ada Konfidensi Untuk Belanja Ia Belanja Biar Kita Sementara Tidur Jika Sipat Memang Untuk Belanja Pas 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 Melanja Kalau Mata Tawa Suruh Lagi Kita Untuk Tapi Saat Ini Kalau Malah Kita Kalau Sudah Tidur Tidak Dikahi Belagi Mau Jalan Sendir Artinya Ada Dampak Yang Sangat Positif Saya Katakan Terima Tidak Kami Tawarkan Nilai Itu Dikin Sangat Morespon Dia Katakan Kalau Hanya Kurang Sedikit Tentunya Tidak Menjawab Daripada Dikin Untuk Bisa Melakukan Semacam Prenting Atau Persiapan Penambangan Pemasaran Masa Inggris Dikin Tapi Kalau Tidak Ada Informasi Dan Pengakuan Daripada Stakeholder Kita Antara Rekan Kita Dalam Bekerjasama Menyatakan Bahwa Kita Kategori Yang Insya Allah Dalam Memplementasikan Kesehatama Dengan Bihak-bihak Jualan Kesehatan Bapak Dari Ibu Sekalian Kampuan Saya Terakhir Kampuan Dari Saya Malangkali Semua Malangkali Kalau Kita Berkait Dalam Apapun Pendidikan Formal Dalam Akademi Pendidikan Profesi Kita Dalam Pengabian Komunikasi Secara Internasional Apalagi Dalam Hal Penguasaan Teknologi Sesuai Dengan Tuntutan Daripada Global Sekarang Itu Bahasa Inggris Sudah Tidak Bisa Dielahkan Jadi Barangkali Sekali lagi Bahasa Inggris Sudah Menjadi Komutan Primer Bagi Kita Yang Disuguh Sebagai Dosen Itu Barangkali Menjadi Pernyataan Saya Dan Pada Akhirnya Dengan Memohon Petunjuk Dan Terjah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Kursus Tufel Yang dilapaskanakan Untuk para Presiden Bilikungan Universitas Tadu Laku Pada pagi hari ini Saya Nyatakan Dibuka Dan Dimulai Babila Tufel Babila Assalamualaikum Suara Batu Lagi Bbarakatuh Terjahat Tufel Bagi Dosen Atau Namanya Tufel Training Tujuannya Adalah Yang Sudah Saya Sebut Tadi Pertama Meningkatkan Apa Itu Sumber Daya Manusia Lusnya Bagi Dosen Dalam Hal Ini Untuk Melanjutkan Studi Studi S3 Dalam Hal Melengkapi Perseratan Serta Terima kasih.